Torehan prestasi dari para atlet bulu tangkis berbuah apresiasi dengan pemberian bonus ganda putri PB Jarum Rindjani Kuwinara dan Nishana Syahira dinobatkan sebagai atlet muda berprestasi 2023 oleh PB Jarum. Sepanjang tahun 2023, tren positif berhasil dicatatkan para atlet bulu tangkis dari klub PB Jarum. Jika dibandingkan pada tahun 2022, klub asal kudus ini mampu memboyong 123 gelar juara baik pada kompetisi nasional maupun internasional. Salah satu atlet penyumbang gelar juara terbanyak adalah Rindjani Kuwinara Nastin, Isyana Syahira Meida yang berhasil menyebet 9 gelar juara. Torehan 9 kali kemenangan ini mendapuk ganda putri ini sebagai atlet muda berprestasi 2023 dan mendapat apresiasi sebesar 25 juta rupiah dari para sponsor resmi PB Jarum. Tidak hanya itu, Rindjani Isyana juga mendapatkan bonus senilai 20 juta rupiah atas keberhasilan mereka merebut gelar juara ke jurnas perorangan Taruna PBSI 2023 di sektor ganda putri. Menjuarai seleksi nasional PBSI mengantarkan mereka menjadi atlet pelatnas. Rindjani Kuwinara Nastin mengatakan dirinya siap untuk dapat bergabung di pelatnas dengan target dapat segera bertanding di level yang lebih tinggi. Pasti buat motivasi buat kedepannya kita udah bisa megang di tahun ini, pemain terbaik tahun ini. Buat kedepannya kita harus bisa lebih baik lagi. Awal dari kita untuk kedepannya yang bersaing di ke atas terus level atas maksudnya gitu, terus juga ya jadi motivasi juga sih. Target kedepannya ya cepat untuk bersaing di level atas pastinya, cepat adaptasi di pelatnasnya seperti apa, sama ya itu jangan mau kalah sama yang di dalam pertama. Sementara itu selain penyerahan penghargaan kepada 44 atlet U17 dan U19, Bakti Olahraga Jarum Foundation juga memberikan bonus kepada 4 atlet kategori dewasa yang menduduki peringkat 3 polo besar BWF. Seperti pasangan ganda campuran Dejan Ferdinand Shah Gloria Emanuel yang tercatat berada di peringkat 14 BWF, serta pasangan Pravenjor dan Melati Oktavianti yang menduduki peringkat 27.